Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Kurnalius Media, dalam program Morning Spirit. Menguali bacaan merenungan pagi kita, mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih atas penjagaan sepanjang malam. Kami boleh beristirahat, dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan firmanmu. Berkati firman ini, agar kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Judul renungan pagi kita hari ini, Minggu 21 Agustus 2022 adalah Darahnya Tercuraya Bagi Banyak Orang. Matius 26 ayat 28 Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anak-anak Tuhan, oh betapa berharganya janji itu. Betapa penuhnya penebusan juruselamat atas kesalahan kita. Sang penebus dengan kasih yang tak dapat diubah, Masih memohon darah sucinya demi orang berdosa. Tangan yang terluka, lambung yang tertusuk, Kaki yang rusak, dengan fasinya memohon bagi orang-orang yang jatuh, Yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak terbatas. Oh sikap kerendahan hati yang tiada tara. Baik waktu maupun peristiwa tidak dapat mengurangi kemanjuran korban penebusan. Seperti dupa yang harum naik ke surga, Dan harum membercikan darah ke atas tahta belas kasihan ke kema suci Israel pada zaman dahulu, Dan membersihkan orang-orang dari rasa bersalah, Demikian juga jasa anak domba yang telah disembeli, Diterima oleh Tuhan pada hari ini sebagai pemurni dari segala pencemaran dosa. Testimonis Jilid 4, halaman 124 Bila kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, Dan darah yang sudah dihancurkan, Maka dalam angan-angan kita, Menggabungkan diri dalam peristiwa perjamuan kudus di ruangan atas. Kita tampaknya sedang melalui taman yang disucikan oleh sengsaranya yang menanggung dosa dunia. Kita menyaksikan pergumulan yang olehnya perdamaian kita dengan Allah diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Kita lebih mengerti besarnya dan maknanya pengorbanan yang diadakan oleh Yang Maha Mulia di surga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita, Dan pikiran tentang Golgotha menggugah hidup dan emosi yang suci dalam hati kita. Puji-pujian kepada Allah dan anak domba akan ada dalam hati kita dan pada bibir kita, Karena kesombongan dan pemujaan diri kita sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang sentiasa mengenangkan peristiwa di Golgotha. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 302 dan 303. Saudara-saudaraku sekalian, Penembusan juruselamat atas kesalahan umat berdosa memberikan pengertian kepada kita Bagaimana besarnya makna dari pengorbanan yang diadakan Yang Maha Mulia di surga. Darahnya tercura bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Marilah kita senantiasa menerima roti dan anggur yang melambangkan pengorbanannya yang besar itu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti dan firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami, kerana Tuhan menyertai kami. Apapun yang akan kami lakukan, semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi namamu saja. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Demikianlah bacaan rendungan pagi kita. Jangan lupa untuk share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook, at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.